Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Manto, mengkhawatirkan wacana penghapusan status tenaga honorer pada tahun 2023 oleh Kemenpan RB, malah menimbulkan masalah pengangguran baru. Menurutnya, setiap perusahaan pasti mempunyai kapasitas dan daya tampung yang terbatas untuk mengambil alih mereka menjadi pegawai kontrak di perusahaan. Karena itu, ia pun berharap wacana kebijakan tersebut dapat merubah agar pegawai honorer yang sudah mempunyai hubungan saling membutuhkan antara pegawai honorer dengan OPD tempatnya bekerja hanya beralih status saja. Kali-kali mereka begitu tahun 2023 diputuskan hubungan kontrakualnya dengan pemerintah daerah, dengan OPD-OPD diputuskan, maka tentu menciptakan pengangguran baru kalau tidak disambut oleh pihak lain untuk mempekerjakan mereka, untuk mempekerjakan mereka dalam pola outsourcing. Di Kementerian Ketenaga Kerjaan Pemerintah Indonesia, pola outsourcing ini sudah diatur sedemikian rupa dan memungkinkan untuk dilakukan pola outsourcing kepada mereka. Maulidpon TV memberi tekan.